Sambil diaduk sampai tercampur rata Jangan sampai ada bagian yang keluar Nah ini kita potong pas di tengah Oles air di bagian pinggirnya Assalamualaikum, halo sasalamualaikum Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik ya Selamat datang di Youtube channel Sejian Sedap Bersama lagi dengan saya di Masak Bareng Korin Nah kali ini saya akan membuat 9 yang digoreng Yaitu pastel lapis karbonara Nah yang penasaran bagaimana cara buatnya Tonton videonya sampai selesai ya Tapi sebelum saya menyebutin bahan-bahannya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Terus di like, komen, dan di share ke sosial media kalian semua ya Nah ini dia bahan-bahan yang diputuhkan Bahan kulit luar 150 gram tepung terigu protein sedang 15 gram gula tepung 1,4 sendok teh garam 40 gram minyak goreng 75 ml air Bahan kulit dalam 150 gram tepung terigu protein sedang 80 gram minyak goreng 500 ml minyak untuk menggoreng Bahan isi 1 sendok makan mentega tawar 1,4 buah bawang bombay di cincang halus 100 gram jamur samping nyon segar diiris halus 3 lembar smoked beef diiris panjang halus 2 sendok makan tepung terigu 150 ml susu cair 100 gram keju cedar parut 1,5 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica hitam kasar 100 ml cooking cream 1,5 sendok teh peterseli yang dikincang halus dan diperas 28 buah telur puyuh rebus yang dibelah 2 Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pastel lapis karbonara Nah kita langsung ke proses pembuatannya ya Langkah yang pertama kita lakukan adalah Pembuatan isinya terlebih dahulu Nah kita panaskan mentega tawarnya Kita panaskan menteganya Ini gunakan api sedang Nah lalu kita tumis bawang bombaynya Nah ini kita tumis sampai bawang bombaynya benar-benar harum Setelah bawang bombaynya harum kita masukkan jamur sampinyonnya Nah ini untuk jamurnya bisa diganti dengan jamur yang lainnya Dan kita masukkan smoked beefnya Nah ini ditumis sampai jamurnya layu Setelah layu kita masukkan tepung terigunya Nah tepung terigunya ini Pakai yang serba guna aja Itu tepung terigu protein sedang Atau kalau merek pasalnya itu merek segitiga biru Nah setelah tercampur rata kita masukkan susunya Nah ini sambil diaduk Supaya tepungnya tidak menggumpal Kemudian kita masukkan keju Nah karena kita sudah menggunakan keju Jadi untuk menggunaan garamnya perlu diperhatikan ya Takutnya nantinya keasinan Nah disini saya masukkan setengah sendok teh saja Lalu kita masukkan merica hitam Nah ini dimasak Sambil diaduk sampai tercampur rata Nah lalu kita masukkan cooking creamnya Nah ini dimasak sampai meletup-letup Nah setelah meletup-letup Kita masukkan peterseli yang dicincang halus Kemudian diperas Nah ini sudah matang Kita matikan apinya Lalu kita dinginkan Nah ini bahan isiannya kita sisikan dulu ya Lalu kita akan membuat bahan kulitnya Nah untuk pastel lapis itu terdiri dari dua adonan Yaitu satu adonan kulit bagian luar Satunya adonan kulit bagian dalam Nah penggunaan bahan pastel lapis ini cukup sederhana ya Jadi untuk bahan bagian luar itu Hanya menggunakan tepung terigu, minyak, dan air Juga perasa Untuk perasanya kita menggunakan garam dan gula Nah untuk bagian dalamnya Hanya menggunakan dua bahan Yaitu tepung terigu dan minyak Nah tepung terigu inilah yang akan mengikat minyak Saat adonan luar dan adonan dalam disatukan Kemudian digiling Nah kita ke proses pembuatan kulit bagian luar terlebih dahulu ya Nah untuk tepung terigunya Kita menggunakan tepung terigu protein sedang Nah kemudian disini Garam dan gulanya kita larutkan dulu bersama air Nah tujuannya untuk mempermudah saat pencampuran ke dalam adonan Jadi adonannya akan mudah saat tercampur Lain halnya saat kita membuat adonan roti Jadi bahan kering semua dicampur menjadi satu Baru dimasukkan bahan cairnya Nah kalau sekarang garam dan gulanya kita cairkan dulu Atau kita larutkan dulu ke dalam air Nah kemudian kita uleni Ini saya menggunakan pedal spiral Nah ini kecepatannya rendah saja Lalu kita masukkan larutan garam dan gulanya Lalu kita masukkan minyak gorengnya Nah ini kita uleni sampai benar-benar licin adonannya Nah ini kecepatannya rendah saja ya Nah ini sedikit lagi adonannya Nah ini sudah cukup Kemudian kita bulatkan adonannya Nah ini kita sisikan dulu Kemudian kita bikin adonan kuliat bagian dalamnya Nah ini tepung terigu Protein sedang juga Dan minyak gorengnya Nah untuk pengulenan kulit bagian dalamnya Cukup diaduk secara perlahan-lahan saja Nah ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata Nah ini sudah cukup Selanjutnya kita akan menimbang-nimbang adonannya Jadi adonan kulit luar kita bagi menjadi 10 bagian Ini kurang lebih kalau ditimbang itu beratnya 38 gram Lalu kita bulatkan dengan cara di rounding Nah untuk kulit bagian dalam juga dibagi 10 bagian Kalau ditimbang beratnya itu 28 gram Lalu kita bulatkan Nah selanjutnya adalah pembentukan pastel lapisnya Nah pastel lapis itu bagian kulitnya itu berlapis-lapis Nah itu ada kunci suksesnya nih Nah salah satunya yang harus diperhatikan adalah Kita akan membungkus bagian kulit dalamnya Nah ini pastikan kulit dalamnya benar-benar terbungkus Jangan sampai ada bagian yang keluar Kita bisa lebarkan bagian kulit luarnya Nah ini kita bisa cubit-cubit Pastikan tertutup dengan rapat Terima kasih telah menonton! Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah proses penggilingan adonan Nah adonan jangan digiling terlalu kuat supaya bagian dalamnya itu tidak keluar Jadi cukup giling secara perlahan saja Nah kemudian kita balik adonannya Lalu kita akan menggulungnya Nah ini gulung ke dalam Nah terus di bagian ujungnya kita rekatkan dengan air Supaya lapisannya tidak akan terbuka Nah ini proses penggulungan satu kali Kemudian kita akan giling dan gulung satu kali lagi Nah ini posisinya kita ubah ya Jangan lupa untuk merubahnya Jadi kita berdirikan seperti ini Kemudian kita giling lagi Nah proses penggilingan dan penggulungan ini Ini bertujuan untuk mendapatkan lapisan-lapisan pada kulit pastelnya Nah dan Kita gulung lagi Jangan lupa untuk mengoleskan air di bagian ujungnya Nah ini lakukan sampai adonannya habis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah adonannya digiling dan digulung semuanya Kita akan memotongnya menjadi dua bagian Nah ini kita potong pas di tengah Jadi ini sudah terlihat ada lapisan-lapisannya Yang sudah tersusun dengan rapi dan cantik Nah ini kita bisa hadapkan ke bawah Kemudian kita tekan Nah ini kita giling Dengan ketebalan yang diinginkan Nah ini diusahakan saat Menggilingnya juga masih dalam keadaan bulat Sudah cukup Nah ini untuk mengangkatnya juga hati-hati ya Takutnya Lapisannya ninti akan terlepas-lepas Nah jadi ini bagian yang bermotif berlapis-lapis Kita letakkan di bagian luar Nah sedangkan bagian yang halusnya Atau bagian yang licinnya Kita akan mengisinya dengan karbonaranya Dan untuk meletakkan telur puyuhnya Satu bagian Nah kemudian kita bisa Oles air di bagian pinggirnya Ini untuk merekatkan Kemudian kita akan Rapatkan dengan cara dicubit-cubit Atau ditekan-tekan seperti ini Nah ini pastikan semuanya menempel dengan sempurna Supaya saat digoreng Dia tidak akan terbuka Nah kemudian kita pilin Nah ini kita lakukan sampai semuanya Adonannya habis dengan cara yang sama Terima kasih telah menonton! Adonannya sudah dibentuk semua Selanjutnya adalah proses penggorengan Jangan lupa untuk memanaskan minyaknya terlebih dahulu Dengan menggunakan api sedang Nah untuk mengetes minyaknya sudah panas atau belum Kita bisa mengeceknya dengan cara memasukkan sutil kayunya Nah kalau sudah berbuih seperti ini Artinya minyaknya sudah panas Lalu kita masukkan pastelnya Nah kita masukkan pelan-pelan ya Nah ini lalu disiram-siram Nah ini kita goreng sampai kecoklatan Nah ini pastelnya sudah kecoklatan Sudah matang Nah disini sudah terlihat lapisan-lapisannya Nah lalu kita tiriskan di atas kertas merang Yaitu kertas merang ini fungsinya untuk meniriskan atau untuk menyerap minyak yang ada di dalam pastel ini Ini dia pastel lapis karbonaranya sudah jadi Tinggal disantap bersama keluarga tercinta Bagaimana resepnya? Mudah bukan? Semoga resepnya bermanfaat ya Dan jangan lupa untuk dipraktekan Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Terus di like, komen, dan di share ke sosial media kalian semua Sampai ketemu di Masak Bareng Korin berikutnya Dadah! Sub indo by broth3rmax